Detik-detik Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, Rosario de Marsal, atau dikenal dengan sebutan Hercules, menantang di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Hercules mengenakan kemeja merah hitam, tampak berapi-api saat berpidato dalam acara Silaturami Partai Geringgera dengan GRIB Jaya, Sabtu 3 Juni 2023. Dalam pidatonya, Hercules dengan suara lantang dan berapi-api menantang Kombes Hengki Haryadi untuk duel. Hercules sempat mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengan Kombes Hengki Haryadi. Gua ingat aku sama dia, dia pribadi ya. Bukan-bukan institusi Polri, tapi Kombes Hengki 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 H Saya dihukum, masalah pidana, penipuan, penggelapan, pandang narkoba, mafia kelas kapangana. Saya berdiri di atas rindu. Tapi saya dituduh dia, saya di... Kemarin lagi gue dengar katanya dia, ada ancam saya lah. Eh, ngilan sama dia. Yang dia ada di, ngilan sama yang dia ada di. Gue gak tau, gue sama enggak ya. Anda pribadi ya. Saya tidak bilang gitu di Sepol ini. Saya ini udah dilatih oleh Komandu Pasukan Khusus. Urat saya mati, saya itu udah hilang. Makan sekarang saya berada di sini. Karena saya tahu bahwa kematian kehidupan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebut ini, saya ciput sama dia. Saya bicara wawancara, saya ciput sama dia. Dia terlalu menjolimi saya. Katanya kemarin dia ancam saya. Oke, eh, Anda gak boleh ancam saya. Anda bisa ancam saya, saya juga bisa ancam Anda. Eh? Eh? Anggota saya ada 1.400.000. Eh, ini biar Pak Kapolni, Pak Sigit, biar dengar saya bicara ini. Saya dengar, dengar kemarin itu, yang dia ada di ancam saya. Eh, kau kecil yang dia ada di. Eh? Kau ancam saya, kau bisa berpikir. Saya bisa bikin kau 5 menit, saya... Kalau saya mau, saya bisa bikin kau 5 menit, selesai kau. Kalau saya mau. Karena saya udah gila, saya udah gila ya. Saya udah gila, saya bikin kau 5 menit. Eh? Anak gue, saya juga jutaan. Eh? Tapi bukan itu yang kita ke depan. Hukumnya yang kita ke depan. Kebenaran yang kita ke depan. Benar, enggak? Apa aku spinta? Saya bukan benci sama Polri. Polri itu, polisi itu banyak yang takut sama Tuhan ya. Polisi itu banyak yang tidak takut sama Tuhan ya. Hanya, polisi yang baik di Republik ini. Rakyat merindukan polisi-polisi yang baik. Kalau seorang yang cihara dikatainya, ada ancam-ancam saya, mau tangkap saya lagi, mau dimasukin lagi saya. Eh, jangan sampai 3 kali kau, eh, hengci, eh. Eh, hengci, jangan sampai 3 kali kau. Siap? Para juri TNI yang udah pecat, 500 orang di sini siap? Siap! Para juri TNI Angkatan Laut, Marinian, Kopassus, Kostrad, ada 500 orang ya? Ada kan, ada? Siap! 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 Tapi bukan itu yang kita mau. Kita menjaga negara ini, menjaga NKN ini, menjaga kesatuan ini, menjaga idola saya, Presiden Joko Widodo. Saya antar sebagai pertarung untuk duduk di Gubernur Dekai. Tapi seorang yang cihara ini, nggak boleh ancam saya. Nggak boleh mau tangkap saya lagi, mau masukin saya. Jangan sampai 3 kali. Saya bicara ini tolong Bapak Kapolri, Bapak Sikir, Bapak Presiden, Abak Gus Mekta, sampai kecang sama Bapak Presiden. Seorang yang cihara ini ancam saya lagi, mau masukin saya. Yang cihara ini, jangan sampai 3 kali. Anggota saya, pecatan, Marinian, Angkatan Laut, Kopassus, Kostrad, Trader, Kamu siap? Tapi bukan itu. Kalau pribadi yang dihari-hari, saya bikin dari 5 menit. Saya nggak nancam. Saya bicara di publik ini. Kalau dia nggak terima, silakan lapor saya. Karena dia ancam saya. Kok saya salah apa? Saya nggak pernah bikin masalah lho. Saya di Jakarta Barat ini 24 tahun. Saya tidak pernah ada, saya tanya sama, tadi malam polisi-polisi datang. Pak, Bapak di sini, polisinya udah berapa? Saya udah 15 tahun, saya 20 tahun. Ada nggak laporan-laporan saya bahwa saya tuh ada penipuan kriminal apa? Bukan ada Bapak itu orang baik. Saya selalu disulimin. Saya suruh penjahat. Saya dihancam-hancam terus. Hei, kau salah otan. Sekali, ampun. Dua kali, ampun. Tiga kali, gue udah gila. Gue udah gila. Kau lima menit, kau bikin kau selesai. Karena gue udah gila. Benar nggak apa? Kalau gue udah gila kan beda. Anggota saya, pecatan itu ada-ada lima ratus orang. Nah, kalau saya coba. Tapi bukan itu. Kita jaga negara ini. Jaga NK ini. NK ini harga mati.